Beralih ke informasi lain, pemerintah menjelang arus mudik tahun 2018, beberapa akses jalan pemudik terus dibenahi. Seperti akses jalan pemudik penghubung Bandung-Garut di kawasan Ibun, Kabupaten Bandung, yang kini sudah siap dilalui para pemudik. Menjelang arus mudik tahun 2018, pemerintah bersama petugas lainnya terus membenahi beberapa ruas jalan yang akan dilalui pemudik. Seperti akses jalan penghubung Bandung menuju Garut di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Akses jalan yang terkenal dengan Tanjakan dan Cukup Curam ini sudah siap dilalui para pemudik sebagai jalan alternatif menuju Garut. Kesiapan kami sudah siap karena jalan sudah memadai. Hanya saja saya tetap menghiburkan pendaraan kedua, pertama yang metik, yang dari arah Garut menuju ke Wajalaya, agar mengindahkan atau menghiburkan Cukupuan dari kami, yaitu mengistirahatkan terlebih dahulu pendaraan di daerah Nyatar Kesik dan di Jembatan Cukupu Monten, untuk selanjutnya baru melaksanakan pelanjutan perjalanan. Meski sudah siap dilalui para pemudik, masih ada beberapa bagian jalan yang rusak, sehingga petugas mengimbau seluruh masyarakat yang akan melalui jalur ini, tetap berhati-hati dan selalu mengecek kelaikan kendaraan. Rezitya Prasaja, Bandung TV